Penyajian data dalam bentuk diagram. Teman-teman sudah pernah menyajikan data dalam bentuk diagram? Penyajian data dalam bentuk diagram bisa kita pelajari dalam mata pelajaran matematika, yaitu pengolahan data statistika. Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Ada macam-macam diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram batang ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Diagram jenis ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa klasifikasi. Contoh soal diagram batang pertama. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4. 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30, 28, 27, 29, 29, 28, 30, 28, 27, 29, 31, Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas keempat dalam diagram batang? Penyelesaian. Pertama-tama, kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kemudian hitung jumlah masing-masing bilangan itu dan tuliskan dalam tabel seperti contoh ini. Setelah itu, kita ubah data itu ke dalam bentuk diagram batang seperti ini. Teman-teman. Contoh soal diagram batang kedua. Hasil panen kebun pak tani bulan ini disajikan dalam diagram batang berikut ini. Jika total hasil panen kebun pak tani pada bulan ini adalah 150 kg, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Penyelesaian. Dari diagram batang di atas, kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui, yaitu Cabai 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, ubi 35 kg. Total hasil panen yang diketahui, 20 tambah, 35 tambah, 25 tambah, 35 sama dengan 115 kg. Diketahui seluruh hasil panen kebun pak tani adalah 150 kg. Maka, hasil panen kentang, hasil panen seluruhnya hasil panen yang diketahui. Hasil panen kentang 150 sampai 115, 35 kg. Contoh soal diagram batang ketiga. Berikut ini adalah diagram batang yang menunjukkan data makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Jika dilihat dari diagram batang di atas, makanan apa yang paling banyak disukai dan makanan apa yang paling sedikit disukai warga desa Jaya Makmur. Penyelesaian. Kita bisa melihat angka yang tertera pada sumbu tegak yang menunjukkan jumlah warga, kemudian melihat bagian sumbu datar yang menunjukkan jenis makanan. Terlihat bahwa gambar diagram batang yang paling tinggi adalah bakso dengan jumlah 40 warga, dan yang gambar diagram batang yang terendah adalah nasi uduk dengan jumlah 20 warga. Sehingga, makanan yang paling banyak disukai warga desa Jaya Makmur adalah bakso dan makanan yang paling sedikit disukai warga desa Jaya Makmur adalah nasi uduk. Diagram garis adalah cara penyajian data menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Sebenarnya diagram garis memiliki fungsi yang sama dengan diagram batang, yaitu menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Hanya saja sumbu garis yang digunakan pada diagram garis tidak bisa dibalik seperti pada diagram batang. Sumbu mendatar dalam diagram garis selalu menunjukkan waktu dan garis tegak menunjukkan nilai atau data yang ada. Tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik angka dan tabel kali atau turus. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Tulis ke N judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ubah data dalam bentuk tabel. Buatlah garis tegak lurus. Garis mendatar menyatakan jenis data dan garis tegak menyatakan banyak data. Buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Terima kasih telah menonton!